Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jadi puji Tuhan di Jakarta 1 kita rencanakan untuk Jakarta Konfres, nanti puji Tuhan Jemaat Salemba sudah menang BK ya. Saat yang pentingnya, yang tadinya itu 800 meter, tapi amat keputusan yang saya lihat itu ada 916. Dan disitu nanti akan dijadikan kantor konfres Jakarta di Salemba. Ingat, ini selalu konsep yang selalu saya sampaikan. Membangun jenis orang, membangun jenis gereja, itu sama dengan membangun kemana-mana. Ketika berubah terlibat di dalam. Itu sebabnya, ini ingat. Kalau kita cari kesempitan, seringkali kesempitan bagi manusia tetapi kesempatan bagi Allah untuk berkerja lewat umat-umatnya yang ada. Saya mohon supaya gini kita senang menampai. Kenapa saya katakan membangun gedung gereja dan gedung sekolah yang membangun ini? Karena ada 7 manfaat membangun ketika angkota terlibat sejarah seluruh. Yang pertama apa? Itu adalah membangun kehidupan lohani kita. Saya senang mempercayai ketika kita mulai pertamunan besok. Maka semua kita akan terfokus ke sini. Semua kita akan melakukan peran kita masing-masing. Semua kita akan berdoa kepada Tuhan. untuk memberikan, meminta kekuatan supaya dituntun dengan sukses. Dengan terlibat kita, apapun perang kita adalah membangun, itu artinya sedang membangun kehidupan Tuhan kita. Membangun itu juga adalah, ini juga adalah bermanfaat untuk membangun iman. Di sini iman kita dibangunkan? Apalagi ini juga adalah membangun kehidupan berdoa. Saya yakin akan menjadi banyak buatan jalan berdoa ketika dimulai pertamunan ini. Daripada orang semua berjalan dengan baik. Membangun juga bermanfaat menjadi musik yang berantau layanan kepada semua orang Tuhan. Di sini akan terlihat Tuhan memuliskan diri semua. Orang-orang muda. Saya ketika dia di negeri, saya dengan orang-orang muda banyak. Ini masih. Karena yang tadi saya sampaikan kepada Pak Tejong, sebenarnya ini bukan perjalanan iman lain, kalau saya lihat jumlahnya itu, sudah langsung seratus, satu N. Kami belum mulai atas Rp. 800 juta. Apa lagi? Keterlibatan dalam membangun itu juga adalah membangun persatuan. Ketika semua fokus terlibat, persatuan akan terbangun secara otomatis. Ini juga keterlibatan membangun juga. Ini adalah membangun rasa kebersamaan dan ucapkan syukur. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian menyuahkan dan terlibat melihat kuasa Tuhan berbeda, mujian Tuhan, saudara akan apa-apa. Anda mengatakan puji Tuhan. Luar biasa Allah. Dan yang terakhir. Membangun gedung gereja. Membangun gedung sekolah. Itu sama dengan keterlibatan dalam keterlibatan. Karena gereja itu tidak ada untuk misi. Sekolah juga dibangun. Ada untuk misi. Terus luar biasa pada tahun 2020. Tepatnya juri. Langsung lagi mulai dengan bonggungan. Ya. Saya ingat-ingat ini juga datang. Letakkan langsung. Gak perlu lalu. Karena kami cerahkan waktu itu. Itu kami bangun sekitar 8 bulan. 8 sampai 9 bulan. Tapi nanti akan bisa dicubah. Jadi cepat dan bisa diselesai. Ya. Ini dia kita letakkan tanggal 21 Juri 2020. Jadi waktu itu. Pak Pendidikan. Hari minggu 4 pagi. Saya langsung pertama dengan. Dengan acaranya. Menghantar pendidik sahaja. Kita mulai menolokkan pendidik ini. Kita mulai. Dari situasi. Tuhan. 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 Amin. Berdua. Amin. Amin. Tuhan. 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 Cuma kita cari bawa, tapi menjaga bahan kita supaya tidak mencari bahan-bahan pilihan Dan ini harga yang sama, tapi bahkan, awal yang tidak sama, tapi lebih banyak Wah, saya melihat barang-barang, malam itu lihat ke sana, lihat ke sini, besi ke sini, di sana sedia Ya banyak-banyak juga, banyak bedanya, ya Tapi dilakukan, itulah yang membuat efisiensi Coba perhatikan, semua Jadi yang kedua, supaya membuat lebih sedikit apa Jadi setiap lantai yang akan dicol, semua akan kumpul Untuk ikut ngecol bersama-sama Supaya menurangi biaya gitu ya Sampai ke lantai, ke atas Nanti akan saya tunjukkan, berapa nanti efisiensi Semua minggu terlibat, dan bagian mereka masuk-masuk, bukan hanya problemnya, terlibat mereka Turun tangan lagi, ya turun tangan Dan kemudian, inilah bahagian lama Sebelum pandemukan, inilah bahagian lama Tapi coba perhatikan akan terjadi Nah, mulai itu ya Mulai, mau selesai Kemudian ini lagi ya Jadi, kami lamanya membangun Hanya 5,5 bulan Setelah kami hitung sumber biaya yang hanya 1,5-nya Efisiensi kartu biaya 1,3-nya Coba perhatikan tadi, coba teruskan Ini lagi yang dipanggung lagi Terus, ini adalah sekolah kita SMA istilahnya Dan begitu, saat ini Setelah kita bangun, bertambah dulu sebuah Sekarang mulai lebih 300 300, berapa itu murid? Ya Akhirnya kita tambah lagi, di atas Coba lihat, baru kita tambah lagi ini Naik ke atas ini Ke atas? Ke atas? Aini Kita tambah lagi, membangunkan di sana Karena sudah banyak murid ditambah Mimpi yang sebelah sini, kita tambah lagi Coba perhatikan, Bapak-bapak sekali Bapak-bapak sekali Ketika kita selesai pas 5 bulan Hanya 1,3-nya Banyak kan? Kalau Orta akan percaya Tapi bersama dengan Tuhan Ketika Allah tak bersama Selalu ada cara Saya menguji Tuhan Ya Ya Jadi coba lihat lagi seterusnya Bang Melainkan Nah ini kami resmi ke Januari 2021 Ya Inilah yang Membuat kami Bisa Lakukan yaitu yang baik Semua kontrol bersatu Semua komitmen Jemaat berkomitmen Satu bulan daya Kemudian Buat program Cari dana Ya Ya Kemudian Juga hubungi dana-dana Kemudian Bekerja sama Dan lakukan bagian masing-masing sesuai tanggung jawab Dan kemudian Serahkan semuanya kepada Tuhan Jadi ini rahasia yang kami Dapatkan sehingga Sekolah ini Ketang dengan baik Bapak bayangkan Segera ini juga Di dalam luar biasa ya Luar biasa Bagus Dan Disikilah sebenarnya Bapak Ibu Hanya istian yang besar Ketika ada pembahangan ini Saya berdua Untuk semua bantuan Semua bantuan Semua bantuan Saya sampaikan kepada Tuhan Ucap putuskan Supaya Semua bantuan setiap hari Berdua-dua kali Secara bersama-sama Jam Sebelas Di tengah-tengah kesemukan Kemudian apa Jam tiga Pada waktu masyarakat bekerja Jadi kalau kami Kadang-kadang di tol Bunyikan semua kita Set alam Inilah jam bergerak Jadi ketiga jam setelah-setelah Na 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 na. Bisa bantuan Yang setelah tadi Yang setelah itu Berdua untuk membahang Jam tiga juga seperti ini Karena kita membutuhkan bahasa Tuhan Dan ini yang kami yang tampil Coba Tunjukkan dulu Nah ini Bersatu dalam doa adalah kunci Membuka berkesurga Jadi kalau dibuat ada kuasa juga Doa Proyek pembangunan Gedung belajaran sekolah Saya percaya Kalau ini kita lakukan Ketika kita Sedang membangun saat ini Ingat Ini adalah waktunya Tuhan untuk melakukan misinya Ketika kita Membangun Maka itu adalah Sebenarnya Waktunya menjelaskan Tidak mungkin dia memberikan proyek Kepada kita untuk kita lakukan Kecuali Allah akan apa Membangun diri Karena membangun gereja Adalah juga Membangun iman Saya buat disini Tuhan Itu sebabnya ketika Pembangunan itu Baru kita mulai Saat kita mulai Sesungguhnya Tuhan Memerlukan saudara Dan dengan apa yang anda miliki Untuk pembangunan ini Kenapa? Karena engkau Dan apa yang Tuhan memiliki Adalah Milik Tuhan Ini adalah prinsip yang perlu kita Berlukan Sesuatu Sesuatu pada saat ini Ketika Dinyalai ini Proyek Tuhan ini Tuhan Sedang memangkin Anda dan saya Bukan hanya diri kita Tetapi apa yang kita miliki Untuk apa? Untuk Untuk Men-support Pembangunan ini Prinsip ini harus kita Tahani dengan baik Tuhan Meminta Kerja sama kita Dan segala sesuatu yang kita miliki Untuk menyelesaikan Dan pekerjaannya Ingat Bahwa dunia ini Serta yang ada di dalamnya Termasuk anda dan saya Adalah pemiliknya Mas Tunggu Bopat S1 Katakan Tuhan lah yang mempunyai Bumi Serta segala misinya Dan dunia Serta yang dia Di dalamnya Yang mau saya dirikan Bapak Ibu sekalian Hari ini Saat ini juga Ketika kita membangun Sekolah ini Tuhan Ini adalah proyek Tuhan Kalau ini proyek Tuhan Tidak akan pernah Tuhan mau ini Terberkala Dia mau ini Terbangun dengan baik Sesuai yang tercampakkan Lebih baik Jika hati Umat Allah Diisi dengan hati Yang penuh kasih Bagi Tuhan Jika setiap Anggota Terincah Benar-benar Diisi dengan Roh penurmanan Jika semua Berbandingan Dengan kesungguhan Maka tidak akan Ada kekurangan Jangan Bagi rumah Tuhan Kejahatan 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 Kebahagiaan Suka cinta Seperti Berbandingan Akan dimukakan Menurun kejahatan Menurun kejahatan Dan kemuliaan Dan kemuliaan Dalam Kristus Berbandingan Pendengar Ini kan Plan A Apa Plan D Apa Plan C Maksudnya Siapa tahu Ini Stop Sorry Saya Tidak Menurut saya Untuk Berjalan Saya Menurut saya Kejahatan Karena Kita Menurut saya Kejahatan Hal itu Dikamu manusia Kalau kita Sebenarnya Mempercayakan Kepada Tuhan Bukan Berjalan Tuhan Tuhan Anda Berjalan Kepada Yang paling penting Sekarang Kita Satu Lakukan Berjalan Dan Kepada 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 Tuhan Dan Dalam Pekerja Mengikuti Arhani Ini Janjian Tuhan Dia Yaitu Yesus Yang Akan Bertanggung Jawab Untuk Besuksesan Berjalan Saya Ketika Menginggir Banyak Pemakara Ini Juga Dan Begitu Hanya Pemakara Kepada 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 dia tidak akan membuat kita merasa bahwa sukses itu merupakan usaha kita sehingga jangan setengah kali seseorang berpikir untuk gagal campuran pikir kalau kita melaksanakan pekerjaan Tuhan kita harus bekerja sahabat yang adik Yisus yang tidak mengatakan kita bisa juga terus ada ketimbangan Patriot dan Probek rahasia penghasilan adalah persatuan antara kuasa ilahi dengan usaha manusia mereka yang mencapai hasil besar adalah mereka yang bergantung secara mutlak pada tangan yang maha kuat jangan pernah andalkan keimbangan manusia jangan pernah jika anda berjanji-janji manusia saya bantu begini tapi jangan andalkan tapi ada itu ada dua manusia seperti Tuhan memperkati orang yang berjanji tapi seberjanji dia tidak jari satu lagi Al-Fatah kebidangan Al-Fatah kebidangan 215 Al-Fatah dapat mengatakan mujizat-mujizat bagi mana hanyalah hanyalah apabila mereka menjalankan bagian mereka dengan semangat yang tidak menjalankan Bapak itu saya inilah panggilan Tuhan kepada kita semua hari ini ketika kita mulai tidak akan memperkenalkan dan pembangunan ingat bahwa membangun membangun genung sekolah membangun genung adalah membangun asal kita semua bersatu fokus kepada tujuh ingat bahwa pembangunan ini adalah proyek Tuhan pemilik Tuhan tidak akan pernah pemilik itu mau pembangunan juga asal tidak mau kita oleh Bapak Ibu sudah lihat apa yang sudah lakukan di dunia dan salah satunya adalah membangun kehidupan dari Tuhan boleh mungkin tidak dua kali atau satu kali tapi jangan berguna bersama-sama dan waktu yang lain waktu kita sih Tuhan saya senang dengan berkata mahasiswa dia kata kalau kita berguna kita cuma berguna tapi kalau kita berguna apa yang bukan ketika Allah berguna hidup kita dalam perayaan semua akan sukses dengan Tuhan pilihan apa yang terjadi selamat terlihat semua agar kita semua berkata Tuhan dan kita akan bisa mempersembahkan dunia terbaik kepada Tuhan dan kita semua semoga terlalu berkata dikasih yang bawa dalam Yesus Kristus Amin 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 berbicara memakai Yesus Kristus kepada semua mas sesungguhnya sekolah di negeri dan proyek untuk menerkoi juga jelas buatnya Tuhan memohonkan agar Tuhan berkiranya ketika dilakukan umat Tuhan di besok Tuhan akan bekerja dengan kuasa yang luar biasa memperkati semua potang-potang sehingga keperluan untuk penyelesaian akan bersiap menerima Tuhan lewat tempat-teman bahkan juga lewat Donato bahwa bahkan kita para pimpinan di lempakan di konferis ini dari kepentingan Tuhan tidak pernah tahu pengalaman kami yang lalu menunjukkan panggur ketika memperkati semua yang berjalan memperkati memperkati mengumpah karena kuasa yang berjalan akan berjalan hanya kemampungan ketika semua kemampungan kita sebagi Tuhan dengan kesatuan dan kesatuan kita adalah kiranya mereka pokok Yisus pemilik berjalan dan kemuliaan kehormatan hanya untuk Yisus kami hanyalah alat Tuhan terima kasih ya Bapak berkati pendeta berkati ketua-ketua jemaat berkati majelis berkati juga kepala-kepala sekolah ketua-dewan dewan sekolah majelis jemaat berkati bahkan semua berkati biarlah Tuhan mengkaui kami dengan kasih berkati 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 terima kasih Tuhan kami akan melihat janji akan dikenak dan melihat banyak yang menjatuhkan di jalan khusus Tuhan pertumbuhan Tuhan akan terima kasih semua berkati yang berkati terima kasih terima kasih Tuhan dan juga semua guru-guru kami Tuhan berkati dan semua sekolah terima kasih Tuhan semua program yang mereka sudah siapkan untuk pembangunan Tuhan akan berkati dan dalam nama itu sekarang bersyukur amin